Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera, om swastiastu. Malam ini kita mendapatkan kehormatan karena di sebelah kita sekarang ini Profesor Doktor-Dokter Sultana Farhad, beliau ini ahli dalam hal genetika, awalnya genetika, situ genetika, genetika biologi molekuler dan kemudian saya tadi sempat berbincang-bincang rupanya ada kesamaan sejarah antara saya dengan Prof. Sultana hanya waktu itu di Sydney tidak bertemu padahal bareng 94-98. Langsung kepada acara ceramah diskusi, eh diskusi dan ceramah kali ini adalah Kelambanan intelektual dan kerancuan kelamin. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa kerancuan kelamin? Artinya dalam masyarakat budaya, konstruksi budaya masyarakat dimana jenis kelamin itu dijadikan sebuah dikutumi laki-laki dan perempuan saja seperti hitam atau putih. Pada saat ada variasi jenis kelamin yang berbeda atau agak berbeda saja akan dianggap sebagai kerancuan. Ini laki-laki atau perempuan? Nah ini kalau kita memahami jenis kelamin itu sebagai dikutumi. Mungkin agak sedikit berbeda, ya jelas akan berbeda kalau kita memahami kelamin, jenis kelamin itu sebagai sebuah spektrum. Tidak hitam putih tapi abu-abu. Tapi bagaimanapun juga masyarakat kita ini perlu simplifikasi sehingga melakukan dikutumi jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Seperti di KTP kita kan cuma ada itu saja jenis kelamin. Jadi apakah jenis kelamin itu enaknya ditulis atau digambar gitu kan? Supaya jelas gitu. Jadi mungkin Prof Sultana akan menjelaskan secara gamblang nanti apa yang dimaksud kerancuan jenis kelamin itu. Karena jenis kelamin ternyata tidak ada sekedar laki-laki, ada perempuan. Ada yang namanya disebut pseudo hermaprodit, ada yang true hermaprodit. Nanti ada yang nanya, itu manusia apa cacing? Nanti Prof Sultana akan menjelaskan secara gamblang. Untuk menghemat waktu saya persilahkan untuk Prof Sultana memulai presentasinya. Silahkan Prof Monggo.